Intro Kali ini saya akan share penggunaan GoPro sebagai dashcam Yang pertama saya bahas adalah tentang mounting GoPro pada windshield Dari hasil yang saya coba menggunakan suction cup itu hasilnya kurang begitu bagus Karena begitu kena polisi tidur atau kena lubang itu hasil kameranya akan goyang Akan goyang sekali gitu ya Recommended untuk menggunakan mounting dari GoPro itu sendiri dengan perkat double tape Bawaan paket si GoPro Hasilnya lebih steady, lebih enak untuk dilihat GoPro yang saya gunakan adalah GoPro Hero 5 Black Saya menggunakan setting 1080p Full HD untuk menghemat memory card juga Color yang saya gunakan adalah mode flat karena warnanya akan saya edit di post production Kalau memang tidak ada rencana untuk melakukan post production editing Lebih baik menggunakan color mode GoPro Color Compensation Saya gunakan minus 1 untuk perekaman siang hari Pro Tune On, Stabilizer On, Voice Command On, GPS On Jadi ini memang makan baterai banget karena banyak mode yang dari GoPro 5 nya saya on kan semua Dengan banyak fitur GoPro yang dihidupkan Baterai GoPro akan boros Satu baterai GoPro bawaan standarnya si GoPro itu akan tahan untuk perekaman selama 1 jam Kalau perlu perekaman yang lebih panjang, durasinya lebih panjang Itu kita bisa menggunakan colokan langsung dari mobil Kalau untuk memory cardnya, kita perlu 16GB untuk perekaman 1 jam GoPro, start recording GoPro, stop recording GoPro, take a photo GoPro, turn off Hasil dari perekaman dengan GoPro ini akan saya download dengan software Quick Yang bisa didownload secara gratis dari website-nya si GoPro Quick akan juga bisa menambahkan keterangan telemetri Jadi seperti kecepatan, jarak, ketinggian, juga GeForce itu bisa kelihatan di videonya Setelah dari Quick Hasilnya akan saya masukkan lagi ke video editing software Untuk editing dan juga untuk grading warna Sekian share kali ini Sampai jumpa lagi pada video berikutnya 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 Terima kasih telah menonton! selamat menikmati